Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Jumber, Jawa Timur kembali membebaskan puluhan warga binaan melalui program asimilasi. Pembebasan kali ini diperketat dengan melampirkan surat jaminan dari Kepala Desa. Ada 22 warga binaan yang dibebaskan melalui program asimilasi Kemenkumham pada Jumat siang. Proses pemulangan dihadiri oleh Wakil Bupati Jumber Mukit Arief di depan halaman Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jumber. Dengan dibebaskannya 22 warga binaan ini, maka jumlah narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi di Kabupaten Jumber bertambah menjadi 353 orang. Sarat bebas asimilasi kali ini diperketat. Selain telah menjalani setengah masa tahanan sebelum tanggal 31 Desember, narapidana juga harus melampirkan surat jaminan keamanan dan tidak melakukan kejahatan lagi dari Kepala Desa setempat. Ada persyaratan diperketat lagi, karena harus ada jaminan dari keluarga. Waktu pertama-tama memang belum ada jaminan. Sekarang sudah ada jaminan keluarga, malah kalau kasus 363 harus ada jaminan dari Kepala Desa. Warga binaan yang dibebaskan mendapatkan bantuan paket sembako dari pemerintah setempat. Bantuan berupa beras 5 kg, gula 1 kg, minyak goreng 2 liter, dan sejumlah uang. Gampangannya, kalau kemarin dia makan 4, sekarang jadi 5. Apalagi kalau misalnya yang pulang ini adalah Kepala Keluarga. Pulang, kemudian kembali pada keluarga, pasti akan menjadi beban. Saya sebagai Kepala Keluarga akan menjadi beban keluarga. Nah, oleh karena itu, maka dengan sedikit bantuan dari Pemkap ini, akan membuat mereka lebih gagah, lebih pede. Selain juga secara ekonomi, mereka sedikit terbantu, paling tidak untuk beberapa hari ke depan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur